Intro Soal bangun gelang kali ini Diketahui komis OBCD ISBH Kemudian kita disuruh untuk menentukan Jarak antara titik C Ke bidang AESA Maka tidak sayangnya Terlebih dahulu kita gambarkan kubusnya Kita gambarkan di kubusnya Seperti ini Kemudian ini A D Q D E O Q H Kemudian kita gambarkan bidang AESA Kita gambarkan bidang AESA Seperti ini Kemudian Kita disuruh untuk mencari Jarak antara titik C Ke bidang AESA Maka kita bisa gambarkan Diketahui seperti ini Jadi disuruh untuk menentukan C C Seperti ini Misalnya kita beri nama X Disini Kemudian disini Merupakan Titik potong Diagonal bidang EFBH Kita misalkan dengan O Oke kita beri nama O Kemudian Langkah yang pertama Kita bisa menentukan Jarak OJ Yaitu sama dengan Langkah yang pertama Kita kalkulasikan Jarak OJ Itu sama dengan akar Dari Oya rusuknya Disini tadi Kita dapat dari soal Itu rusuknya sama dengan 18 cm Disini 18 cm Maka kita bisa dapatkan OJ Itu sama dengan 82 cm Ditambah dengan 18 akar 2 Dibagi 2 Dikuardatkan Maka kita bisa dapatkan OJ Itu sama dengan 324 Ditambah dengan 162 Maksudnya akar Kemudian ini merupakan akar Dari 480-nya Kalau kita bisa dapatkan Ini sama dengan 9 akar 6 cm Dari 4 Kemudian langkah selanjutnya Kita mencari CX Dengan luas segitiga Maka kita bisa dapatkan CX Dengan luas segitiga Yaitu Setengah Dikalikan dengan AC Dikalikan dengan O O aksen O aksen O aksennya disini Disini ada O aksen Dan ini akan sama dengan setengah Dikalikan dengan A O Halikan dengan CX Kemudian disini ada setengah Ada setengah Kemudian AC Sama dengan diagonal bidang Berarti kita dapatkan 18 akar 2 Kemudian O O aksen Ini sama dengan 18 Kemudian O Ini nama Ini coret Kobi setengahnya Jadi disini Tengahnya kita coret Kemudian IC Itu sama dengan diagonal bidang Berarti ini kita perleh 18 akar 2 Kemudian O O aksen Ini sama dengan 18 Kemudian A O Kita peroleh A O Itu sama dengan 9 akar 6 9 akar 6 Kemudian CX Kemudian CX Yang kita cari Sehingga kita bisa dapatkan CX Ini sama dengan 18 Akar 2 Kalikan 82 Dibagi dengan 9 akar 6 Dan kita bisa cari Ini sama dengan 2 Kemudian kita rasionalkan Akar 6 Akar 6 Sehingga kita bisa dapatkan CX Ini sama dengan CX Ini sama dengan 2 Dikalikan dengan akar 2 Dikalikan dengan 18 Akar 6 Dibagi 6 Sehingga kita bisa tahu Di sini berarti Sama dengan 3 Maka CX Ini sama dengan 6 akar 12 Atau kita bisa dapatkan CX Ini sama dengan 12 akar 3 Dengan demikian Jarak titik Suruh ke bidang ASH Adalah 12 akar 3 Dengan demikian Terima kasih telah menonton